Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Denny Sumargo membalas perkataan mantan manajernya Ditya Andrista dengan kalimat menohok. Disebut tidak bersikap gentleman, mantan pebasket yang kini aktif sebagai presenter itu justru mengaku dirinya banci. Itu adalah bukti ketidakpeduliannya pada apapun yang dilontarkan Ditya Andrista terhadapnya. Dengan nada geram, Denny Sumargo mengamini perkataan mantan manajer itu. Denny Sumargo tidak peduli dengan perkataan apapun dari Ditya Andrista. Yang jelas ia meminta perempuan tersebut mengakui bahwa perbuatannya salah atau keliru. Meski begitu, Denny Sumargo tetap bersedia mengutarakan permintaan maaf jika dirinya terbukti bersalah. Itu karena pria 39 tahun tersebut sudah menganggap Ditya Andrista sebagai keluarga sendiri. Sebelumnya, Ditya Andrista menyebutkan Denny Sumargo tidak mampu bersikap jantan. Hal itu karena Ditya Andrista merasa namanya dicoreng begitu saja, padahal artis asuhannya itu tidak sepenuhnya bersih dari keburukan. Diketahui, Denny Sumargo melaporkan Ditya Andrista ke Pul dan Metro Jaya atas dugaan tindak pemalsuan dan penggelapan uang. Pemain film 5 cm itu menyebutkan bahwa uangnya senilai Rp739 juta dibawa kabur sang mantan manajer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.